Buatnya tuh tipe yang kesal-kesal gitu Udah jualan berapa laman disini? 25 tahun 25 ya 17 17 17 Buatnya tuh sit banget Rasanya tuh gurih Manis Oke, sabar Misal aku, ini colok kampungnya gua kalo belakang jam itu Tambahin apa-apa, misikan Udah jualan berapa laman disini? 25 tahun 25 ya Wah, kaldunya ini dari apa sih Bu? Udang atau apa? Udang, ayam daging, ayam, kaldu ayam Oh, kaldu ayam, kaldu udang, daging digabung ya Iya Sekarang satu porsi ini berapa Bu? 17 ribu 17 Nah, ini pesanan gua udah dateng ini Ini mie celor Di rumah makan apa yang di Nama jalannya apa nih? Nama jalannya apa nih? Burni Mie celor Ini mie celor itu Penampakannya Bigu ya Dia pakai mie celor itu Dengan taburan Ayam 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 Guannya tuh tipe yang kesal-kesal gitu Cepat Guannya tuh sip banget Rasanya tuh guli, manis Karena dipakein kecap Nah ini miselornya Dikamain apa-apa Sikat Teksturnya tuh mie kenyal kuning gitu loh Dengan toge rebus, jadi ada suut-suutnya Oh Oh Oke sambel Oke sambel Jangan banyak-banyak soalnya, sambelnya pedes Tidak Misal aku, colong tapan gua kalo bulak berjalan gitu Dan dia tuh cuma jualin khalem Sore menjelang khalem gitu lah Sambelnya tuh gak terlalu banyak, aku udah dapet banget pedisnya udah kena banget Satu pohon ini 17 ribut, masih oke lah ya Ini ada pedalnya Tadi gue tanya ibunya, kalbingannya dibuat dari apa? Ternyata kuahnya dibuat dari kalsu, ayam, kaju udang, kaju sapi Jadi campuran tiga jenis kalbi, aku sang buahnya kayak enosolong Enak sekarang Jakarta tuh salah satu tempat yang sedikit banget yang jual enosolong Dan dia ini tipe kecelong yang dipakain cacap gitu Ini warnanya tuh udah coklat, sedangkan ada yang coklat yang lebih penting Nah itu dia tuh jualannya pagi Masa Kayak banget Oh Oh Abis Rambut nya Abis 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 Sampai ketemu di tujuh vlog Sampai ketemu di tujuh